Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Oh, enggak iya. Jamu! Yang ngantukan bisa dibeli jamu! 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 Mas, jamunya mau. Mas, jamunya suami tolong, Pak. Abang bantuin, Abang. Ternang. Iya, sampai di sini. Wah, makasih banyak loh Mas. Sudah dibantuin. Ini mau pesen apa ini? Yang biasa, Bang. Yang biasa, Bang. Bang, Ojek, Bang. Sabar, Bu. Lagi meminu jamu nih. Gila, tuh tukang Ojek. Kejeki ditolak. Enggak mau duit apa dia? Duh, ternyata bisa tolak. Bang, Ojek dong, Bang. Bu, mau jamu juga? Enggak doyang. Saya kesini, mau naik Ojek. Ayo Bang, atur saya sekarang. Udah telat nih Bang. Kalau enggak mau angterin, saya laporin ke Pak RT. Biar enggak boleh pada mangkal di sini, kita laporin aja ke Pak RT. Jangan dong, Bu. Jangan gitu dong. Ntar istri saya bisa marah kalau saya enggak ngocek. Ya, sabar ya. Lagi minum jamu nih, tanggung. Kok mau belanja nih? Ayo Bang, Bang. Berapa lagi ya? Iya. Yaudah kalau gitu, di. Kita mau naik turi ya. Doen gitu ya, Rie. Iya. Uri hati-hati ya di sini. Jangan sampai. Oh, tapi ini kebanyakan Mas. Ntar tambahin lagi. Ini kembaliannya enggak ada. Iya, iya. Ini kembaliannya akhirnya kanal sama sih yang kau harus mieć. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau cari di mana, mbak? Ini tuh udah malam. Mendingan mbak saya kasih dunia. Nggak ada. Pokoknya mas harus cari bahan-bahan ini. Ayo, ayo, ayo. Sekarang, ayo. Dimana? Sekarang. Ayo, sana. Ayo. Ya ayo, ini diberesin dulu. Nama bangsi ah. Ayo. Saya tahu, kamu lagi. Kamu lagi. Kenapa sih saya harus ketemu kamu? Eh, hidup saya tuh selalu sia atau nggak tiap kali ketemu kamu? Ini nggak kemarin, waktu kita di hutan, pas aku nganterin kamu, kerjaan saya semua berantakan. Jadi dia yang buat kamu dimarahin terus, ha? Iya. Eh, 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 mbak. Mbak, salah masa jaga mulutnya ya? Yang salah yang nabrak tuh kalian. Bukan saya yang salah. Waktu itu juga, masnya kan yang nabrak saya. Jadi bukan saya doang yang salah. Enak kah aja? Mana tanggung jawab sini? Cepat. Oke, berapa? Duit lagi di ATM. Kenapa, mas? Lupa ya? Lupa KTM ya? Kayak ruang deh. Ada nggak, Seng? Oh, mbaknya juga lupa ya? Lupa, mbak bawa uang. Eh, mbak, saya ini nggak bohong. Nih, lihat nih, lihat nih sendiri. Nih, tuh. Lupa KTM tuh. Tuh buktinya. Coba ini apa itu? Eh, kartu nama. Itu apa? KTP. Yaudah, sini saya lihat. Eh, mbak, mbak, mbak. Marahin, balikin dong. Mas, ini itu saya Sita. Saya takut masnya kabur. Pokoknya, jam 4 sore nanti saya tunggu di taman seberang sana ya, mas. Awas kalau nggak datang. Masnya harus tanggung jawab. Kalau nggak, besok saya akan bikin keributan di kantor, mas. Saya nggak main-main. Oke. Inget. Hanya hati-hati lo kalau bawa motor. Tidak siap. Jam berapa ini? Jam 4 kan? Mana? Belum datang-datang juga. Eh, kok nggak diangkat? Mau cari masalah ya orang ini? Eh, waduh. Diangkat kok malah dimatiin lagi? Eh, gimana sih nyorang? Eh, kamu pikir aku main-main ya? Lihat aja besok. Kamu? Kenapa? Kaget. Hmm? Mas, saya tuh dari tadi udah nungguin di sana. Masnya nggak datang-datang malah asik duduk-duduk di sini. Ngapain sih? Eh, jadi gini mbak. Hmm, apa? Saya ini, sebenernya saya lagi menunggu tamu. Mas Dante adik-adik juga sama nasi berlain? Enggak. Oh, pacarnya ya? Bukan. Bukan. Mbak, ini nggak mungkin banget lah ya. Pacar saya kayak gini, cowok-ugokan gini. Nggak mungkin mbak saya bisa dikutuk, bisa diasingkan tujuh turunan dari keluarga saya. Saya nggak bisa. Eh, kamu pikir saya mau sama kamu. Ih, nggak usah hayal untuk kamu. Eh, mbak, saya minta maaf ya. Dia ini emang mengganggu. Mbak Dina. Eh, eh, mas. Mas, eh. Udahlah ya mas Dante, wawancaranya takkan saja. Kayaknya pacar kamu lebih penting daripada mbak kegantung. Mbak, nggak ada, nggak ada, mbak. Eh, sini sini. Apa-apaan sih, mas? Ini gimana saya, gimana ini? Mbak, saya ini tuh lagi dekat. Gara-gara mbak ya. Klien saya, narasumber saya jadi pergi kan? Oh, mbak. Mbak, pergi nggak jadi kah? Ya, gimana ya nge-il. Tadi saya nungguin di situ sampai lalaran. Masnya nggak dateng-dateng. Gimana tuh? Mbak, mbak, tenang aja. Pasti saya ganti kok. Ya, elah mas. Ya, bilang dong. Telepon saya dong. Kalau misalnya ada kerjaan, bilang. Mbak, mbak aja nggak kasih nomor telepon mbak ke saya? Alah, alesan. Eh, mas. Tadi tuh saya teleponin mas terus ya. Nggak diangkat. Eh, sekalinya diangkat malah dimatiin. Gak konten mati. 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 Ya, terus ini nasib saya gimana ini? Ya, gini aja deh. Besok pagi jam 7 saya tunggu di taman. Bener ya? Iya. Janji? Janji. Awas ya kalau bohong lagi. Ah, tak pedul-pedul kekedel. Gue harus selesain masalah gue sama si tuang jamu ini. Si! Eh, mas! Mas! Nih, mbak. Ini ada duit nih. 300 ribu. Balikin ke TV saya sekarang. Kenapa kurang? Kurang. Nih, saya tambahin, mbak. Saya tambahin. 400 ribu. 400 ribu. Balikin ke TV saya sekarang. Aduh, mbak. Mbak, ini mau berapa sih, mbak? Mas, saya itu nggak butuh uang kamu ya. Sekarang saya butuh dagangan saya balik. Udah itu aja. Mbak, ini tuh kota, bukan hutan. Mendingan mbak ambil duit saya nih, 400 ribu. Abis itu mbak belanjain buat dagangan mbak lagi. Eh, mas itu yang ngelanggar janji ya. Mas itu udah bikin saya menyita waktu saya. Menyita perasaan saya. Coba, kalau misalnya pelanggan-pelanggan saya mau minum jamu, nggak dapet gimana? Kecewa kan, mas? Mbak siapa? Mbak bukan artis. Nggak usah sok-sok punya fans deh. Eh, eh, mas. Lebih baik pede daripada minder. Iya, terus sekarang mau mbak apa? Saya mau kamu temenin saya ke pasar tradisional. Hah? Nggak, nggak mungkin. Mas, saya itu mau ngajarin mas gimana susahnya nyari rempah-rempah. Jadi mas itu nggak nggampangin orang ya. Karena uang bukanlah segalanya. Mbak, bilang aja mbak naksirkan sama saya. Hah? Bilang aja mau deket-deket kan sama saya. Nggak usah bohong deh. Sehat, mas. Balikin kata pemas. Balikin! Enak aja. Kalau masnya nggak mau temenin saya belanja, saya bakal balikin kata pemas ke kantor. Mau? Tuh, bisa malu gue sama Fera. Di mana? Kok diem aja? Mau? Dibalikin ke kantor. Oke, oke, oke. Oke, saya ikut. Saya temenin mbak. Sampai mbak selesai semua belanjaannya. Abis itu mbak balikin kata pemasnya. Oke, Bil? Nah, gitu kan mas. Dari tadi. Yaudah, nggak usah biang ngomong. Mas, lah selesai. Eh, eh, mas. Ntar dulu. Apalang? Yes, ilah. Sisi kesalaman dulu dong. Sebagai tanda jadi. Nama saya Puri. Mas, dante kan? Ya kan? Dante kan? Serambah deh. Balik aja kata pemasnya. Ya kan, saya cuma mastiin aja. Tuh kan. Kena batunya deh. Makanya sabar dong. Apa sih? Aduh, mas. Jangan tumput-tumput dong. Oke, mas. Saya tuh nggak mau nganti kuda ya. Awas ya. Tunggak siap loh. Ini mau sendirian. Saya masih joblo asli ini. Yaudah pegangan. Tuh kan mau mati. Udah pegangan aja. Pegangan, pegangan, pegangan. Tunggak siap loh. Terima kasih ya, Beng. Iya. Enggak. Eh, lagi kepingin beli aja. Habisnya dengan itu keren. Dia udah tua, tapi dia nggak minta-minta. Dia masih usaha. Ya kan? Udah, yuk. Yuk. Udah, yuk. Yuk. Nah. Makasih ya, Nek. . Terima kasih. 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 Kenapa gue mesti marah selapun? Karena lo cemburu. Lo cinta sama Putri? Udah lah, Putri itu udah cerita semua sama gue. Tentang lo berdua. Teh, Putri itu anaknya baik banget. Tapi, gimana hubungan lo sama Vera? Gak tau. Yang jelas gue bakal lupain Puri. Atau siapa sih namanya? Putri. Iya, Putri. Gue bakal lupain dia dan gue gak akan inget-inget dia lagi. Loh? Kenapa lo harus lupain dia? Ya di tunangan lo lah, lo gimana sih? Dante, Dante. Eh, cewek yang mau gue nikahin itu Nita. Orang yang duduk di sebelahnya Putri. Jadi, Putri bukan tunggah-tunggah lo? Ya bukanlah. Eh, justru Putri yang comblangin gue sama Nita sampai gue mau nikah. Eh, mau ngarang. Eh, thank you. Eh, thank you. Eh, ya ilmu kemana lo? Aku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari dirimu. Aku tak bisa membuat diriku jauh dari dirimu. Bu. Eh, ya? Permisi. Saya mau nanya soal Puri, Bu. Oh, nak Puri? Lah, kamu apa? Eh, Leo waktu itu hampir mau nabrak ibu sama Puri. Oh, nak Dante. Ibu bisa tau saya dari mana? Nah, Puri sering cerita sama saya tentang nak Dante. Tadi dia abis dari sini mengucapin terima kasih sama saya. Karena saya jadi narasumbernya. Karena Squishy-nya selesai dan lancar. Ah, terus sekarang Purinya di mana, Bu? Lah, udah pulang toh. Nanti malam dia mau keluar negeri. Mau selesaiin S2-nya. Oh gitu. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, mari. Oh, alam Mas. Sampean lagi tuh. Ada apa? Putrinya ada. Oh, Mbak Putri ya udah pergi. Lagian ini udah tengah malam. Ya, pesawatnya udah terbang, Mas. Serius? Ya Allah. Bibi gak boong, bener. Aduh. Kasih ya, Bi. Iya, iya. Hati-hati ya, Mas. Jauh dari dirimu. Karena kamu lah yang membuatku jadi, jadi begini. Kalau kamu tidak bisa bertahun-jawab dalam urusan ini, sebaiknya kamu keluar dari sini. Saya tidak tahu. niya. Sampai jumpa lagi. No, nanti ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Och. Kokis. Jauh dari. Sampai jumpa lagi. Jauh dari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa-apaan kamu, Pera? Apa? Jadi kamu ingatin Puri? Aku ngelakuin ini semua. Supaya kamu gak deketin cewek tukang jauh itu, Dante. Terus apa bedanya sama kamu yang selalu jahatin dia, ha? Kita putus. Dante, Dante, Dante. Itu udah pacaran lama banget, Dante. Kamu rela, ha? Kutusin aku demi cewek tukang jamu itu. Pacaran lama bukan berarti cocok. Selama aku pacaran sama kamu, aku merasa gak nyaman. Kamu selalu nuntut aku jadi seperti apa yang kamu mau. Kamu jurur aku ini, kamu jurur aku itu. dan kamu selalu mau aku ngikutin apa yang mau kamu. Sebelum kamu nyalain orang, informasi diri sendiri. Maaf, Pak Surya. Saya udah lancang. Dan satu lagi, Pak. Ini tulisan terakhir saya tentang jamu gendong. Saya Terima kasih. 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 Terima kasih.